Halo, kita berjumpa kembali di dalam Gemai Santo Arnodus dan Sanyi. Selamat mengikuti. Sama saudara yang terkasih, bacaan pertama hari ini kita mendengar tentang Nabi Elia yang menunjukkan kemahabesaran Tuhan yang diimaninya kepada bangsa Israel. Di mana Nabi Elia merasa kecewa, di mana bangsa Israel selama ini mendua mau menyembah Tuhan atau Baal. Nah akhirnya mereka menguji hebat Baal atau hebat Tuhan yang diimani oleh Elia. Maka dalam cerita dijelaskan bagaimana para imam Baal yang jumlahnya 450 itu kemudian berseru-seru menyebut-nyebut nama Baal untuk mendatangkan api pada kurban bakaran. Tetapi sampai sore hari tidak datang juga, tidak muncul kehebatan Baal. Sebaliknya, Elia menunjukkan betapa Tuhan atau Allah atau Yahweh yang diimani oleh bangsa Israel itu sungguh hebat. Mampu mendatangkan api yang membakar habis kurban bakaran yang dibuat oleh Elia. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama ini mengajak kita semua untuk ayo meyakini Tuhan yang kita imani dengan sepenuh hati. Jangan mencoba untuk mendua hati menyembah kekuatan lain di luar Tuhan. Banyak yang sekarang beralih, menduakan Tuhan entah dengan kekuatan harta, kekuatan yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita percaya betul bahwa Tuhan itu maha hebat, maha kuat, maha besar yang menyelanggarakan hidup kita. Yang membuat hidup kita ini terjamin, membuat hidup kita ini lebih baik lagi. Ingatlah bahwa sangkan paraning dumadi, kita asal mula hidup dan tujuan hidup kita itu hanyalah Tuhan. Maka yang pantas kita sembah, pantas kita hormati, kita imani, itu hanyalah Tuhan yang maha kuasa. Untuk itu, mari kita singkirkan segala keraguan kita, mari kita singkirkan alah-alah lain yang membutakan mata dan hati kita untuk selalu percaya kepada Tuhan. Semoga Tuhan menguatkan kita untuk mengimani dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Santo Arnoldus Janssen, doakanlah kami berkah dalam. Demikian tadi, iman Santo Arnoldus Janssen. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.